Kalau boleh tahu lagi nih mbak, dibayar berapa? Dibayar berapa ya? Ini yang paling penting ini dibayarin nih kayaknya Hello guys, welcome back to my channel Channelnya para desainer dan freelancer Oke, kali ini guys kita udah ada di playlist yang bernama Rumpi Design Jadi kalau teman-teman yang udah lama stay tune di channel aku Pasti tahu Rumpi Designnya Jadi aku membawa seorang pelaku industri kreatif ke dalam playlist ini Dan kita akan berbincang-bincang ngerumpi nih ya tentang desain dan topik khusus ya Kali ini topik khususnya adalah membahas tentang dunia 3 dimensi pak 3D ya? Ya, 3D ya Jadi rumpinya 3 dimensi? 3 dimensi, saya seputar ya pak Gossip ya? Ya, gossip-gossip sedikit lah pak Nah, sebelum kita lanjut silahkan teman-teman subscribe dulu Bagi teman-teman yang belum subscribe Supaya nanti aku makin semangat untuk read konten-konten yang lebih bermanfaat lagi Jadi sekarang kita mau kenalan dulu dengan Pak Aditya Bapak bisa kenalin diri Bapak Sekarang kegiatan Bapak apa sih? Oke, thank you Rio Saya kegiatannya berbisnis ya Bisnisnya bisnis kreatif Kreatifnya apa ya? Kreatifnya animasi Animasi Karena dari dulu memang sudah suka animasi Jadi sudah sejak kecil suka dengan desain, dengan gambar, dengan animasi Dan keterusan sampai sekarang Oke Aku dengar juga Bapak udah buat Dream Arts ya? Dream Arts ini seperti apa pak? Dream Arts itu studio yang kita buat Jadi tamat kuliah, kita pengen bikin usaha Oh bener pak? Berarti ini dari kuliah dulu ya? Dari kuliah? Dari kuliah Dari kuliah, tapi sudah dari kecil sebenarnya Oke Pengennya studio sendiri Kayak Walt Disney gitu ya Tugas akhir saya di kampus itu bikin Medan Animation Center Saya kuliah di arsitektur Karena dulu gak ada jurusan animasi Apa yang ada gambar Jurusannya arsitek Ya sudah masuk ke arsitek Nah skripsinya bikin Medan Animation Center Jadi pusat animasi di Medan Jadi itu satu gedung yang dirancang Kalau di arsitektur kan kita boleh milih Misalnya mau gedung tugas akhir Mau gedung rumah sakit Mau gedung mong Mau gedung keempat Tapi saya milih Medan Animation Center Karena sudah suka dengan animasi Jadi merancang satu gedung untuk Nanti gedung itu bisa bikin produksi yang dimasih Karena itu akhirnya saya coba teruskan Saya coba bikin pelan-pelan Akhirnya ya punya bisnis animasi Berarti awalnya dari tugas Sebenarnya untuk skripsi gitu Pak Skripsi Tapi malah keterusan Saya teruskan Karena memang sudah minat kan Suka-suka saya teruskan Sampai sekarang Nah awalnya Bapak Nah ini kita kenalan dulu ya guys Kita kenalan dengan Pak Aditya Dan apa kegiatannya Dan Dream Arts ini pertama kali Dibangun itu berapa orang Bapak sendiri Saya dengan saudara saya Pak Anditya Kembar Jadi berdua Pak Anditya Saya Aditya Pak Anditya Kita kembar bukan animasi Asli dua-duanya Nah kita sepakat waktu itu Pengen bikin usaha Usaha apa nih Usaha di bidang animasi Karena memang sudah suka kan Jadi berdua bikinnya Nah seiring berjalan Pelan-pelan kita sudah rekrut tim Sudah rekrut pegawai Tapi berproses lah Oke Saat ini Itu di mana Dream Arts itu bisa Lokasinya di mana Kalau studio kita sekarang Ada di Medan juga Di Jalan Tabanas Nomor 19 Komplek Bank Mandiri Di Medan Selain animasi 3D Apa saja sih Yang dikerjakan di studio Dream Arts ini Pak? Yang pasti kita Awalnya di animasi Kemudian berkembang-berkembang Berkembang Ternyata Meluas Akhirnya kita juga mengerjakan Desain grafis Mengerjakan juga Komik Untuk kebutuhan-kebutuhan Di penerbitan Untuk kebutuhan Di klien kita Kemudian juga Jadi Berkembang lah Tidak hanya Sekedar animasi saja Tapi bidang kreatif yang lain juga Oke Nah ini disini Sudah ada buku Pak Kita mau kenalan juga nih Bagi teman-teman yang sering Mungkin yang beli buku di Gramedia Atau toko buku lainnya Mungkin Sudah Lumayan sering denger nih ya Nama Pak Aditya Mudah-mudahan Mudah-mudahan Kalau yang rajin sering Beli buku ya Jadi ini ada beberapa buku yang dibawa Ya ini beberapa buku yang dibawa Jadi Saya nulis buku itu baru 20 judul Baru lah ya Baru ya Kalau total dengan saudara saya Pak Aditya itu 60 judul Dia lebih banyak 40 Saya baru 20 Karena saya banyak ngajar juga Kalau beli fokus di nulis Oh Topiknya Pak Andi Topiknya kalau Pak Andi di 3 dimensi Tapi karena bangunan Oh Kalau Bapak Kalau saya campur bangunan Sama non bangunan Ini ada trik dasyat animator 3D Jadi sebenarnya ini tidak tutorial Buku ini lebih kepada Tiga teknis sih Jadi bagaimana sih kita Belajar animasi Yang ditampilkan di dalam itu apa itu Pak Jadi lebih banyak Inspirasinya atau nggak Atau apa Ya misalnya Bagaimana sih cara kita Ngejual desain kita Oh Bagaimana sih cara kita Belajar animasi Jadi ini tidak tutorial Tentu teknis ya Tentu teknis Kalau yang ini lebih ke teknis Jadi cara nih How to nya nih Step by step tutorial ini Bagaimana sih cara bikin Tiga dimensi Seperti ini Ini juga sama Cuma ini dia ke bangunan Jadi step untuk membuat bangunan Itu dijelasin Tutorial sih Oh teknis juga Pak Andi Dari awal sampai nanti Jadi satu bentuk bangunan Oh Ini teknis sih kalau yang ini Ini kita masuk ke pertanyaan nih Pak Ya Tadi Bapak udah cerita Sebenarnya pertanyaan awal aku sih Bagaimana awal dari semuanya Itu dimulai Ya Berarti tadi dimulainya Awalnya dari Dari hobi sih Dari hobi Kemudian dilanjutkan untuk Deskripsi ya Deskripsi Kemudian Sampai sekarang Kalau boleh tahu tahun berapa Pak Awalnya itu dibentuk studionya ini Langsung tamat kuliah Saya 2001 tamat langsung bikin Tapi ada jarak dari Dari wisuda tiga bulan Nah belajar dulu kan Oke Belajar dulu tiga bulan Abis itu coba buka Dan awalnya itu Apakah sudah Berinvestasi beli ruangan Atau untuk buat studio Kalau di awal sih enggak Kalau di awal enggak Saya malah nyarankan Untuk teman-teman ya Kalau bisa Kalau mau buka usaha Itu jangan Invest besar dulu Oke Karena kan Kita baru mulai Betul Kita belum tahu nanti prospek kedepannya Memang pasti prospek Tapi kan butuh waktu Betul Karena kalau kita sudah keluar modal Modal kita kan terduduk Nah itu Mesti hati-hati gitu Apalagi banyak teman-teman yang Mungkin minjem kan Iya betul Ambil pinjaman untuk beli komputer Ambil pinjaman untuk sewa tempat Iya Karena kosnya udah gede Betul Saran saya sih Mungkin pakai modal yang ada Kita punya modal Apa nih Punya laptop Bekas kuliah Pakai aja dulu itu Itu dari awal Belum dream arts ya Sudah ada namanya Sudah ada namanya Sudah ada namanya Oh sudah Dream arts memang Dari awal kita udah pakai branding Pakai nama Nanti kan gampang orang akan kenal Karena itu penting di branding Pak ya Harus Titik baliknya itu Di kapan itu Pak Ketika Bapak Ya Ini gak bisa Kita dulu Mungkin dulu sebutannya Mungkin freelancer gitu Pak Iya Kita gak bisa Seperti ini Terus kita mungkin Harus buat studio Kita nentuin lokasi Itu titik baliknya Kapan itu Pas waktu Itu kira-kira di 2000 Sekitar 2004 Ya Jadi waktu itu kita udah berpikir Kalau bisa Kita harus Manage Lebih baik lagi Pas lama ini kan Kita handle sendiri Semua kita harus sendiri Makin lama kan Makin Melebar Meluas Job bertambah Klien bertambah Kebutuhan bertambah Kita udah harus Membentul tim Kita harus Membentul satu Manajemen yang lebih tertata Jadi pelajaran yang bisa diambil Mungkin Sewaktu kita merintis Kita pakai Apa adanya Terus Di waktu kita Sudah mengeluarkan banyak Klien yang datang Dan kita mungkin Tidak bisa menghandlenya lagi Sendirian Di saat itu Kita boleh Channel membangun Studio Studio kita Boleh Mengembangkannya Ya karena Kedepannya kan tetap Kita juga harus berpikir Nanti suatu saat Studio kita Atau Usaha kita ini kan Akan Membesar Kita sudah berpikir Membangun tim Kemudian menyiapkan Dana yang kita dapat Hasil dari projek-projek kita Kita sisihkan Sebagian untuk Mengembangkan Bisnis kita Apakah mungkin nanti Sewa tempat Sesuai keperluan Nah pertanyaan berikutnya Pak Pertama kali Pengerjaan 3D Selain tugas kuliah Selain tugas kuliah Tanya Pertama kali Project 3D Bapak yang Bapak kerjakan Itu Kalau boleh tahu Project apa Dan Kalau boleh tahu lagi Mbak dibayar berapa Ini yang paling penting Ini dibayar ini Kayaknya Pertama kali Pertama kali Saya Ngerjain itu Punya temen Punya temen itu Untuk Tugas akhir Kampus juga Skripsi juga Karena kalau di arsitek itu Boleh animasi dibuatin Oh gitu Boleh dibuatkan Itu sama kayak Misalnya dia mau bikin market Boleh dibuatkan Dari luar Karena itu kan cuma alat bantu Intinya Bukan disitu Intinya ada di gambar Yang Dia buat gambar kerja yang banyak itu Itu harus dikerjakan sendiri Sama si Mahasiswanya Tapi alat bantunya pakai animasi Atau market itu boleh Diterjakan Nah itulah Awalnya saya membuat itu Itu kalau nggak salah Waktu itu bangunannya Kalau saya kan Skripsinya tentang Gedung animasi Dia waktu itu otomotif Karena dia suka otomotif Jadi gedung otomotif Di Medan gitu Itu saya buatkan animasi Dan Mungkin kalau nggak salah Satu-satunya yang dendat Adi ya Karena lupanya pakai animasi Lumayan mengejutkan dosennya juga Tahun 2001 itu kan jarang pakai animasi kan Padahal Bapak yang Berarti dia lebih tinggi dari bawah Pada saat itu Saya dapet B ya Iya Dapet A ya Karena dulu saya waktu skripsi itu Saya kan tahun 2000 itu Dia kan 2001 kalau saya tidak salah Akhir jadi duluan saya Waktu itu kan saya belum belajar animasi Iya Jadi ya masih biasa-biasa aja lah animasi saya Kan setelah tamat saya mulai belajar Oke Karena kan ada waktu lebih banyak Waktu sebelumnya kan Gak cukup waktunya kan Lebih bagus lagi animasi yang sudah saya pelajari Saya tuangkan untuk teman itu Kalau di rupiahnya berapa waktu itu ya Murah banget sih Kalau saya gak salah cuma 1 juta ya Wah itu udah 1 juta Tapi kalau orang dulu beda ya Beda ya Mungkin sekarang udah 5 juta Mungkin ya Mungkin ya Karena inflasi ya Iya betul Sekitar sedikit uang Masa ini udah besar juga Pak ya Karena Di teman-teman subscriber saya itu Banyak yang apa Banyak yang Waktu posisi kuliah Ngerti teman Waktu itu diwayar dengan harga thank you Pak Harga thank you Iya project thank you Berarti ini beruntung ya Beruntung ya Beruntung sekali Pak Aku mau tanya nih Ya Bapaknya kan sejak tahun 2001 Ya Berarti sekarang udah sekitar 17 tahun 17 tahun Apa sih tips Bapak untuk bertahan dalam waktu yang lama Karena Kalau kita berbicara dengan Kalau kita berbicara dengan industri kreatif Ada unsur trend di situ Pak Mungkin trend yang dulu itu berbeda dengan yang sekarang Kalau sekarang flat Apa sih rahasia Bapak Apakah Bapak mengikuti trend juga Untuk bertahan sampai sekarang atau gimana Sebenarnya malah kalau di kita Kebanyakan kita malah Tidak terlalu mengikut trend ya Kita malah mencoba membuat sesuatu yang kita senangi aja Hmm Kalau ngikut trend mungkin Saya enggak di situ Mungkin passionnya Ya kalau trendnya pas saya enggak suka ya boleh aja Saya misalnya ke situ kan Tapi saya lebih Kita sih lebih banyak Malah justru kita mau membuat sesuatu yang Mudah-mudahan tuh Mudah-mudahan tuh nanti malah jadi trend Saya harusnya bisa begitu gitu Dari karya kita sendiri Iya gitu Jadi Kenapa? Karena Kita jalani apa yang memang kita suka Trend itu belum tentu kita suka Betul Misalnya sekarang lagi trend apa Mungkin style kita enggak di situ Perbeda ya Passion kita enggak di situ Misalnya contoh kalau di animasi itu saya lebih seneng Style-style seperti Pixar Style-style yang simpatnya kartun Iya betul Nah kalau yang realistik saya justru enggak terlalu suka Karena mungkin trendnya yang agak realistik-realistik Saya justru malah pengen bikin yang kartun yang simple tapi lucu Alah seperti itu Nah itu yang kita coba selalu buat Dulu Tahun 2001, 2002, 2003 itu Kita Itu pengen Ikut seminar animasi Ternyata belum ada Enggak ada Kita masih ke Jawa Pengen belajar buku-buku animasi Enggak ada waktu itu Yang ada buku-buku office Pengen waktu itu ikut workshop animasi Enggak ada Karena masih banyak di Jawa Betul Ya sudah lah kita bikin akhirnya disini Akhirnya kita yang bikin Malah kita yang bikin Kita bikin gitu Kita bikin workshop Kita bikin pelatihan Kita bikin buku gitu Kita coba Bikin yang itu memang kita senangi gitu Seperti itu Jadi Tadi kalau ditanya triknya Atau tipsnya Mungkin sih Jalanin aja yang kalian suka gitu Sesuai passion kita Sesuai passion kita Karena abis itulah energi terbesar gitu Betul Nah salurkan itu Saya energinya apa ini Energinya misalnya pengen bikin komik Udah salurkan gitu Cuma nanti kan sedikit Yang harus diperhatikan adalah Gimana tuh ngejual komik itu Bikin mungkin bisa Ya 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 Nah itu gimana nih triknya Penjualannya Kita bahas setelah pesan-pesan berikutnya Setelah pesan-pesan berikutnya Siap Tapi kan ada satu hal mungkin sedikit saya tambahin Kita kan sekarang berada sebenarnya di dunia apa ya Di dua dunia itu sebenarnya harusnya bisa disatuin gitu Maksudnya gimana tuh Pak? Di dua dunia itu bukan satunya atas satu alam gaib Maksudnya satu itu Kesenangan apa kita? Batin kita Artinya passion kita Artinya antusias kita Yang kedua adalah materi Materi ini kan ga bisa kita pungkiri Kita mau makan butuh uang Kita mau beli obat butuh uang Nah sering kali dua ini kan ga bergandingan Itu gitu Maka banyak saya jumpai orang-orang Atau talenta-talenta Dia jago komik Akhirnya mungkin dia kerja di bidang yang lain Bukan komik gitu Nah itu kan kasian Talenta dia akhirnya ga bisa keluar Oke oke Itu tadi gue bilang Mungkin kreativitasnya tertidur jadinya Nah itu Nah sekarang tugas kita Dan termasuk saya lihat kan Rio juga aktif nih Ini bagus banget gitu Dia menyemangati teman-teman yang lain Bagaimana caranya bisa digandingkan itu dua gitu Oh oke oke Jadi ininya dapet kepuasan batinnya Income juga dapet Income juga dapet Karena kan dia juga harus membiayai Desain dia Dia harus membiayai perawatan Hidupan dia Hidupan dia Setelah macam kan Investasi perawatan Investasi infrastruktur dia Setelah macam kan dengan income gitu Betul 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 Itu harus bisa sejalan Betul betul Kalau kata Pari Johan Kamil kan Pekerjaan yang paling enak sedunia Yaitu hobi yang dibayar Jadi kita hobi tapi dibayar Mantap banget Nah itungan Bapak fee per project itu bagaimana sih Bagaimana Bapak menentukan harga ketika ada orang yang order Apakah Bapak punya Bapak sudah susun paket-paket Kalau misalnya bangunan secian atau gimana gitu Itu gimana Pak? Ya kalau masalah harga memang selalu klasik ya Artinya juga Saya juga ceritanya dengan animator Jakarta gitu Bahkan saya rasa dia juga bingung juga kadang-kadang ditanya Sulit untuk membuat satu standarisasi Oke ini Jadi biasanya gimana Nah kalau di Medan akhirnya saya mengambil satu Karena setelah melihat situasi dulu kan Dimana sih karakternya Kan kita harus tahu karakter Disesuaikan juga Dengan domisili kita Dengan domisili teman-teman juga kan Kota nya gimana sih karakternya gitu Ada kota yang mungkin cukup ramah Berapa harganya oke saya beli Ada kota yang kurang ramah kayak di sini ya Kayaknya Medan kurang-kurang ramah Kita jadi cuma ini Pak Gapapa Gapapa Sekali-sekali kan Mahal banget ya Nah hal seperti itu harus kita baca juga gitu Makanya pada akhirnya saya Kalau untuk project Saya kan juga punya training ya Training gitu Ada harga memang Paket ini, paket ini, paket ini ada Dan di project sebenernya ada juga Paket ini kalau bikin animasi Durasi 1 menit sekian Paket 2 misalnya durasi 3 menit sekian Tapi pada akhirnya Kita gak bisa kaku gitu Kita harus Harus akhirnya fleksibel Nah dengan fleksibel itu akhirnya kita bisa Saling win-win gitu Ada konsumen datang Misalnya mau bikin animasi untuk rumah Durasi berapa menit Misalnya 2 menit aja cukup Oke Berapa harganya Misalnya saya sebut Misalnya 10 juta gitu Kalau standart itu misalnya 10 juta 2 menit gitu misalnya Kok mahal banget ya Begini, begini, begini Nah kalau saya kaku Dengan standart Maka itu kan gak akan jadi Kan seperti itu Akhirnya kita diskusi Oke Pak Baji Bapak berapa untuk Mau buat animasi ini Ya jangan malam-malam Mungkin ya 5 jutaan aja lah Nah kita negosiasi Pak jangan segitu pak Nah disini perlunya TG smartphone kita untuk Bisa membaca klien gitu Karena kalau gak kita ambil Misalnya gak kita ambil Oh kita juga gak dapet Portofolio juga Kita juga gak dapet project Karena itu penting juga Penting juga kan Perlangsungan kita Perlangsungan kita juga kan Kita harus membangun project kita kan Rutin Jangan nanti tahun ini Cuma punya 2 project kan Kalau misalkan banyak Biar kalian percaya Kan kalau seperti itu Akhirnya nigo nigo Akhirnya deal Jadi berarti kita Boleh menetapkan Tapi jangan lupa untuk flexible Ya saya rasa gitu Selagi itu juga Masih bisa membiayai Cost personal kita Ya gak ada masalah Nah software 3 dimensi Ini kan ada banyak Iya Bapak sendiri Pakai apa nih Apa aja Kalau software 3D banyak Cuman saya pakai dari dulu Sampai sekarang itu 3ds Max Jadi itu memang software yang di awal-awal Jadi salah satu software yang sangat Awal munculnya itu adalah 3D Max Saran banyak ya Ada Blender Kan ada Blender ya Ada Blender Ada Apa namanya Cinema 4D Karena malah ada yang terbaru lagi ya Lumion ya Lumion Yang terbaru lagi Twinmotion itu lebih baru lagi kan Nah kalau misalnya Software yang Bapak rekomendasikan untuk Pemula nih Yang mau belajar untuk Di dunia 3D ini Apa itu software apa Saya rasa kalau untuk software Apapun bagus itu Apa aja bagus Silahkan Kalian belajar Apakah dari Blender Boleh Apakah pakai 3D Max Juga boleh Cuman kan intinya adalah Kita harus Memahami basically nya dulu Biar enak kan Misalnya basic nya kalau di 3D itu Mungkin beda dengan Di 2D 2D mungkin beda dengan Di design imaging Seperti itu Kita pahami dulu prinsip dasarnya Sehingga nanti setelah paham Wah ada 4 layar 4 bidang kerja Kita paham Cara kerjanya Pakai tool-tools dasar Dari situ kan Nanti akan bisa dikembangin Jadi yang penting Apapun Bebas Cuman pahami aja dulu Basically prinsip dasarnya Oke Karena software itu Hanya sekedar Tools ala Intinya di kita Sebenarnya Men behind the gun Oke Oke Seterusnya Aku mau tanya nih Banyak duit lagi Enggak Gapak Bapak ini sensitive ya Gapak Gapak boleh Biar semangat Nah Apa aja proses Dalam menyelesaikan Sebuah karya Di bidang 3D Dari awal Misalnya kalau kita logo itu Kalau aku biasanya itu Cari referensi Terus brainstorming Sketsa Nah kalau di 3D Apa aja itu Sebenarnya polanya mirip Mirip dengan design grafis Lebih kurang Kita tetap ada 3 proses juga Proses Praproduksi dulu Persiapan dulu Kemudian Produksinya Saat kita bikinnya Pasca kan Post production Biasanya Pasca ya Nah dari 3 tahapan ini Sebenarnya Kalau di Pra tadi Berarti ya Sebelum kita produksi Berarti kita harus Buat dulu Misalnya Storylinenya Seperti apa Kita mau buat Nanti alur Kalau saya banyak di animasi Arsitektur Yang mana arsitektur Kalau di arsitektur itu Kan kita gak terlalu butuh cerita Seperti kayak di film Tartun ya Film kartu kan Mungkin butuh storytelling Kalau kita mungkin storyline aja Nanti mau masuk Kendungnya dari mana dulu Yang cantinya Apa dari atas dulu Baru turun ke bawah Gitu kan Nah dari situ nanti kita buat Storyboard seberhana aja Itu ditapra kan Cari referensi juga sama Ditapra Nah ditaproduksi ini Sebenarnya yang krusial Ditaproduksi itu sebenarnya Secara umum Kita mau pakai software apapun Kalau di 3D itu ada 6 tahapan Secara umum Lebih kurang ya Kadang-kadang ada yang 5 ada 6 ada 7 Tapi rata-rata Yang pertama adalah Modeling Tahapan modeling Kita membuat objeknya Misalnya membuat Cangkir ini 3 dimensi Kita harus bentuk dulu 3 dimensi cangkir ini Kita bentuk dulu objeknya Kita buat dulu objeknya Di 3 dimensi Berarti kalau ada berapa objek Kita bentuk dulu Bentuk dulu beberapa Nah dari situ saya harus Membuat dulu modeling Gedungnya Modeling tamannya Modeling jalannya Dibodeling dulu Nah tahapan kedua adalah Teksturing Jadi membuat teksturnya Oke Membuat misalnya Kalau ini berarti teksturnya Atau warnanya Kita kasih Nah kalau Terus permukaannya mengkilat Mengkilat Ini tekstur lah bagian dari tekstur Kalau misalnya seperti meja ini Berarti teksturnya tekstur kayu Kalau ini warna mungkin Kita kasih warna Kalau ini kasih tekstur kayu Seperti itu Nah yang ketiga Tahapan lighting Nah itu kita memberi cahaya Jadi ini ada bayangannya Oh iya Jadi realistik Ada gelap terang Kalau disini terang Kalau ada cahaya dari sini Di sini terang Belakangnya agak gelap Kita membuat jadi realistik Karena kan flat Karena 3D itu harus mirip Seperti kondisi real Yang keempat adalah Tahapan background Background dan efek Jadi kita memberikan latar Untuk gambar kita Kalau misalnya saya bikin tadi Gedung Ada taman, ada jalan Di belakangnya mungkin awan Awan ya Itu adalah background kita Kemudian di taman itu mungkin Ada lampu Lampu itu efek Kita kasih cahaya Seperti itu Di jalannya ada mobil Ada lampu mobil Nyalah Berarti kita kasih cahaya Itu lah Efek Nah yang kelima Animasi Nah kalau animasi Biasanya ada dua Animasi objek Misalnya ini bisa bergerak Ini animasi objek Animasi kamera Yang kedua Jadi misalnya gedungnya diam Kameranya bergerak Jadi banyak di arsitektur Yang kedua Bisa juga bergerak Jadi ini bergerak Kameranya juga itu bergerak Boleh Jadi biar lebih dinamis Lalu keenam adalah rendering Rendering itu rendering Bisa untuk gambar Untuk dicetak Sama rendering untuk animasi Ini lebih kurang tahapan Kalau diproduksi Kalau di pasca baru Kita mengediting Mana yang Oh kayaknya animasinya ini Kebanyakan dikurangin Dipotong Itu di Kan udah diproduksi tadi Kita bikin animasi Ini mungkin terlalu panjang Ini kurang bagus sih Sulit pandangnya nggak bagus Potong Itu di pasca Itu di pasca Masca produksi Ada yang nanya Kemarin itu kan Aku buka pertanyaan di instagram Dan di youtube Nanya duit nggak? Duit mau lupa Oke Mereka tanya Gimana tips supaya tidak ngelag Tadi bapak menyinggung tentang Oh tidak ngelag Ngomputer ya Rendering itu kan lama Lama Ada tipsnya atau nggak Atau kita harus Mau tidak mau Investasi di spek komputer yang cukup Tinggi gitu Ya pada akhirnya begini Pada akhirnya Kedepannya Memang kita nanti Kalau sudah mengarah Lama-lama Misalnya tadi teman-teman Yang serius Di bidang ini Lama-lama Dia menekuni Memang dia akan investasi ke awal Tapi itu nanti saran saya Karena sekarang ini Investasi ke awal kan mahal Betul 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 Nah kalau banyak teman-teman saya Apalagi di Jawa Di Jakarta Mereka pakai studio Atau sewa Render Namanya setelahnya Render Farm Jadi ada seperti gedung begini Ini khusus penyewaan untuk render Oh iya Gitu itu Ya kalau sebut render farm Itu kan seperti Tebun render ya Itu memang isinya Komputer untuk render Dan kita sewa Oke Per jamnya berapa Kalau di bedan atau nggak? Di bedan belum ada Nanti kita buat pak ya Nanti kita buat ya Duit lagi nih Nah jadi saran saya Kalau tadi nge-lag-lag Di rendering Saran saya Kalau bisa Satu Jangan pakai versi yang terlalu tinggi Karena itu memperberat Indonesia komputer Oke Misalnya komputer dia 4 tahun yang lalu Belinya Dia install jangan software yang Terbaru versinya Maka render akan berat Betul Ada aja yang agak lama Kan intinya juga bukan di softwarenya Tapi kita nya kan Artisnya Usernya kan Seperti itu Jadi saran saya Jangan kan Kalau kita lebih banyak Oh update 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 Padahal kita juga pakai Toursnya itu itu aja Ternyata di update Misalkan ada fitur baru Kita pakai ini Nggak dipakai juga kan Fitur barunya kan Jadi nggak mau ikuti Nah itu tadi Tips dari Pak Adik Biaya Ini aku pertanyaan berikutnya Aku mau tanya tentang Bagaimana proses mencari inspirasi Di 3D Pak Apakah ada situs-situs khusus Untuk mencari inspirasi Bangunan Atau Banyak sih Kalau di internet sekarang banyak Luar biasa Kalau di 3D bisa ke Cgsociety Cg 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 Banyak Bapak sendiri Biasanya mencari inspirasi itu Apakah dari situs Atau mengunjungi bangun-bangunan yang ada Bisa Semua di jalan Cari juga Bisa lihat langsung Kita bisa cari di internet Kita bisa datang ke Lokasi yang menurut kita Bagus nih Gedungnya Jadi inspirasi kita Bisa dimanapun Nah Kalau untuk forum-forum ini Pak Ada nggak forum Entah Forum 3D Designer di Indonesia Yang ada di situs website Atau di grup Facebook Mungkin teman-teman mau bergabung Kalau dulu banyak banget ya Kalau sekarang mungkin saya nggak tahu Karena mungkin udah pada sibuk orang-orangnya Jadi nggak terlalu di seriusin lagi Nggak terlalu dikembangin lagi Kalau dulu banyak Ada V-Ray V-Ray group Ada Itu bagaimana rendering yang realistik Di 3D Ada V-Ray group Kemudian juga ada 3D Max user Banyak sih sebenarnya Tapi belakangan saya lihat Mungkin udah kurang ini ya Kurang update lagi Kurang lagi Tapi coba nanti search di Google Banyak sekali Pasti ada aja Selamat menikmati